Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di Youtube Kanita Channel Di video ini bunda mau bikin kue kering dengan satu adonan Tapi bisa dibikin macam-macam kue kering Seperti nastar, kastengal, dan putri salju Caranya sangat mudah sekali, makanya tonton sampai habis ya Selamat menonton Ini bahan kue kering yang akan kita bikin 500 gram margarin 1 kilogram tepung terigu 100 gram maizena 225 gula halus 200 gram butter Lalu 4 butir kuning telur 54 gram susu bubuk Ini untuk kastengal bunda tambahkan keju parut sesuai selera ya Pertama-tama siapkan margarin Lalu butter Lalu kemudian tambahkan gula halus Dan 4 butir kuning telur Setelah adonan tadi dimasukkan semua Lalu ini boleh dimixer atau bisa diuleni seperti bunda ya Kuncinya hanya dengan tangan yang sudah sangat bersih Lalu kita uleni sampai adonannya tercampur merata Kemudian kita campur bahan yang lain Tambahkan susu bubuk Lalu tepung maizena Kita aduk terlebih dahulu Lalu kita akan masukkan tepung Tepungnya kita masukkan sedikit demi sedikit Sampai adonan Tercampur semua Dan tidak lengket Ini kita aduk terus Sampai benar-benar Pas untuk dibentuk Nah ini seperti ini Ini sudah Tidak lengket Khusus untuk kue kastengal Bunda tambahkan keju parut Sesuai selera teman-teman Terus kita aduk lagi Sampai rata Sampai semuanya tercampur Untuk nastar dan putri salju Tidak perlu tambahan keju lagi ya Ini sudah tidak lengket di tangan Lalu kemudian akan kita bentuk Lalu kemudian kita cetak seperti ini ya guys Ini cetakannya sudah meleot Karena mungkin terlalu keras menekan Karena tekanannya pakai tenaga dalam guys Lalu kita siapkan loyang Loyangnya sudah dikasih margarin Tapi mungkin sedikit tidak rata ya Karena memang ini Bentukannya juga Kastengal ini agak kurang Gimana gitu ya Karena jujur bunda Dibantuin sama anak-anak Tapi ini lebih seru Ini juga anak-anak yang Bantuin cetak Apa-apa ya Ini kan untuk sendiri Lalu Kita susun seperti ini Alhamdulillah ini sudah dapat Beberapa loyang Siap untuk di oven Sebelum di oven Kita olesi dulu Terus kita kasih keju Di atasnya untuk topping ya Biar lebih cantik Ini juga bunda dibantuin sama anak-anak Ngolesnya Terus bunda yang ngasih kejunya Lalu masukin oven Dengan api yang sedang Sebelumnya ovennya sudah dipanasi Setelah nunggu beberapa menit Bila ini sudah matang Tingkat kematangannya sudah pas Tidak gosong atau tidak mentah Jadi pas banget ya Taraaa Alhamdulillah Kas tangannya sudah matang Siap untuk disusun di toples Next Sekarang bunda mau Bikin nastar Dengan adonan yang tadi ya Yang sama presis Cuman ini Tidak pakai keju Tapi di video kali ini Bunda Tidak ada video Untuk pembuatan putri salju Karena durasinya terlalu panjang Jadi bunda singkat aja Mungkin insya Allah Next video ya Untuk prosesnya sendiri Ini hampir sama Dengan kas tanggal tadi Ini dimasukin oven Tapi kalau untuk Kalau untuk nastar sendiri Bunda ngolesnya ini Setelah dia setengah matang Baru setelah itu Masukin oven lagi Tunggu sampai tingkat kematangannya Sempurna Alhamdulillah Nastarannya juga ini sudah matang Terus bunda susun Di dalam toples Seperti ini Cara susunnya Alhamdulillah teman-teman Ini sudah selesai Kita susun Tara Ini sudah jadi Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa 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 Terima kasih.